halo 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 guys sembar lagi kita akan main last fortress pada kesempatan kali ini gua mau share ke kalian dimana gua mendapatkan kebijakan musim nih guys jadi bagian jalan hagemoni dibagian kebijakan musim ini ada di bagian peningkatan inikah am bukan kita lihat dulu aku jadi lupa apa sih guys ini di bagian kartu kebijakan pembangunan gua mendapatkan tidurnya dimana pertambahan percepatan hingga 60 menit lah ini lumayan banget jadi tidur itu kan dari hasilnya kalau kita bulan ya waktu percepatan 100% dan sekarang dari 210 menit menjadi 270 menit lumayan banget mendapatkan 270 menit dan kita bisa dapetinnya di bagian sini aliansi ke bagian toko lalu ke bagian penukaran jasa militer nah ini gua beli di bagian kebijakan level kedua nih atau kalian bisa beli kebijakan kebijakan level ketiga namun harganya kan 100 atau 250 kita bisa dapetinnya di bagian ini tuh seperti peringkat bunuh tiga keter atas destruksi dan sebagainya ya menjaga dan plot kali ini ada sebuah wil bawah di bagian wilayah akun gua akan jangan lupa untuk klaim setiap hari di bagian sini juga dari update-an terbaru wilayah gua itu ada yang sedang diperbaiki nih yaitu efesus THC attack plus 2% jadi gua pergi ke bagian bawahnya di bagian sini nah kita akan bisa mendapatkan koin juga dari situ seperti halnya gimana kita bisa lihat untuk bagiannya eksplorasi nih penambahan ada update-an terbaru sih garmi sum aja nanti kalian bisa untuk ambil kita klaim ambil satu lalu di bagian di sini kita mengetahuin untuk kirim pasukan untuk melahkan perbaikannya banyak banget juga ya untuk dapetinnya persyaratan dari resist memasuki sebuah kota juga membutuhkan kalau kalian udah masukin seperti season 1 season kedua dan sebagainya ada lagi di mana kalian bisa mendapatkan sebuah koin tersebut dari hasil-hasilnya seperti ini di bagian penukarannya menang kota lalu kalahkan musuh level 4 dan 5 tempat di plot level manapun menyelamatkan trial dan juga seperti kita berburu lalu zombie kita buru dulu zombie-nya ini di right aja habis itu kita klik maksimalin dan claim Hai di sini level 28 29 29 jadi seputaran wilayahnya juga ya guys di bagian wilayahnya mana mana ini Efesus ya di bagian Efesus kita cuman bisa untuk memperbaiki daerah Efesus saja putaran ini kita bisa perbaikin lalu kita akan mendapatkan koin tersebut juga dari hasil-hasilnya Nah jangan lupa kalau kalian udah level VIP ke-8 nih sangat penting banget ya setidaknya kalau kalian masih di VIP ke bawah ke bawah usahakan sampai ke-8 agar kenapa Bang agar kalian bisa mempersingkat waktu kalian guys sebetulnya seperti hanya ini di radar kalian bisa Klik aja untuk selesaikan semua secara instan jadi kalian bisa untuk claim lalu ada hal seperti arena itu juga bisa untuk kalian percepatin juga itu lumayan banget jadi untuk masuk ke VIP ke-8 juga kalian membutuhkan setidaknya 80.000 diamond jadi hemat aja untuk diamond kalian enggak perlu untuk kotak-kotak yang hal-hal lain agar kalian bisa untuk claim secara cepat ya kita masuk ke arena nih salah satunya biasanya kan arena kita harus nunggu ya Nah kita nggak perlu nunggu gue ganti dulu Hai yang cari yang mudahlah Hai seperti ini kita battle lalu dibawahnya eh keempat nanti ada tulisannya lewatin jadi langsung auto dipersingkat waktunya aja set level 100 160.000 cp-nya tinggi bener ya 158 cp-nya 9 ah levelnya 3595 gede banget nah kayak gini kan kita langsung persingkatin cepet banget ya claim 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 gitu doang wah ini kalah nih kayaknya level 100 itu saya musuhnya obuh menang victory lumayan lumayan lalu ada lagi kita udah claiming disini kita claim juga adivit Oke nggak papa karena juga dapetnya susah sih gua koin kenangan gagal guys Hai akuin gagal gua gua lagi pengen nyobain masuk ke bagian voltres ke-24 namun gua masih terhitung gagal juga karena kekurangan gold yang cukup banyak signifikan nih gold gua itu down banget disini belum menambah nanti dia dia akan merefresh keesokan harinya mungkin ya agar dia nambahin untuk koin gua itu kadang gua battle juga bisa dapetin koin guys untuk update terbaru gua agak bingung karena cara dapetinnya beda dengan yang dulu ya namun kita bisa untuk menyelesaikan seperti ini setidaknya biar HP dari aliansi kota kita itu bisa untuk kita perbaikin nah ini kita memperbaiki kayak ginilah nanti pasukan garmisum nilai pertahanan dan juga bahwa penempatan akan merasakan semuanya nih donasi batu udah komplit-komplet kalahkan zombie area sini belum kalahkan zombie area sini belum jadi kita harus menyelesaikannya agar kita bisa menambahkan dan plus-plusnya ini guys lama Iya kalau kita ngerjain sendiri kan zombie sampai 300 kayak gitu Hai nih lagi pertambangan kayak gini gua butuh banget sih pertambangan gold ini apa ya ruangan kosong kok bisa menghilang gitu atau ngebek nih punya gua nggak tahu juga bisa gini gitu beda ya kayak kemarin gitu beda kalau kita cuman garmisum aja di bagian plot sini ini nanti dia akan nambah sendiri untuk reparasi kota kita betulnya seperti itu dan kalian bisa untuk menyelesaikannya untuk dapetin koin tersebut ya ini iseng-iseng aja sih untuk mendapatkan penelokaran jasa militer nanti kalau kalian dapat menjakan level kedua itu akan dapetin hasil yang bagus juga sih tapi random ya random dapetnya nah karena kontribusi di sini kita mau beli apa ya ah pertambahan jamnya nggak ada ya udah kalau gitu gue mau beli kalau penaman jamnya ini gua ada di level 13 gua mau cari guit lagi sebetulnya guys namun ya belum ke Fortress level 24 karena minimum di bagian server 220 itu kalau kalian mau naik ketinggih servernya ataupun kota kalian udah level 24 ke atas Hai di sini untuk hari kedua Pratijodadwal yaitu bangun Fortress jadi kita diamin aja biarin kita lagi dibangun hal-hal lainnya kita lihat dari hasil gua zombie perbaikan dia udah bertambah nih tersedia 56 per 300 jadi gua akan nyari lagi nanti tapi akhir mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang bagaimana kita bisa dapetin kebijakannya secara gratis ya dan kita tambahin lima lagi Oke udah 100% tuh kalau udah 100% kayak gini gua bakalan ngapain bang kita akan coba untuk nambahin yanglah hal-hal lain nih gini satu terus gua klem aja satu lalu satu eh seratus 270 menit 270 menit dibagi 60 berapa ya Oh lupa gue males mikir nah ini kan nambah nih kalau udah kayak gini kalian mau simpen dulu pun sebenarnya enggak masalah ya nunggu momentum dan juga klem dengan menggunakan item 400 persen ataupun yang 200 persen namun disini gua mau simpen dulu buat next time aja kita langsung klem kayak gini sereng dia akan mendampak untuk peti cas kita dan disini baru menyelesaikan 200.000 dapetin koin-koinnya ada lagi disini masih 3 menit lagi money kemuliaan kebijakan level prestisi kita klem dulu dapat 200 lumayan banget ya lalu di bagian tukul zona ini 49 Aduh nggak nyampe ini akun gua gagal nih gagal masukin guild yang gede sial banget lah di server 220 ini udah nasib dan drama yang terjadi pun juga ah nggak asyik lah guys nggak bisa perang-perang pokoknya asal jarah itu enggak boleh di bagian sini kalau enggak nanti di ikin sama yang gede-gede tapi juga akun aman sih enggak diserangin sama gul-gul lainnya Oke mungkin segitu aja nge video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye-bye